Oke, baiklah. Di sini saya akan membahaskan tentang oleh-oleh Karastan Menteri Gunah menjawab tiga soal untuk memenuhi ujian agresemester dari Matabidya Karastan Menteri Gunah. Yang pertama yang akan saya tanggapi yaitu terbitnya peraturan Menteri ATR BPN tentang karaster tiga dimensi. Menurut saya menjadi suatu kemajuan sekaligus menjadi suatu tantangan bagi para pelaku karaster di Indonesia. Karaster multiguna sebagai cabang ilmu karaster sangat harus dibutuhkan dalam perwujudan karaster tiga dimensi tersebut. Dengan terbitnya peraturan Menteri ATR BPN tersebut, karaster multiguna juga seharusnya dapat berkembang karena secara tidak langsung pemerintah mendukung adanya karaster tiga dimensi secara tidak langsung. Jika dikaji dalam segi teknologi, karaster multiguna juga seharusnya dapat berkembang karena kemajuan teknologi sangat dibutuhkan dalam penerapan karaster tiga dimensi. Dari segi teknologi, penerapan karaster multiguna harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Tidak hanya dalam segi teknologi, dari segi aspek legal dan hukum, ilmu karaster harus lebih berkembang dalam menyusun landasan hukum yang kuat agar peraksanaan karaster tiga dimensi dapat berjalan dengan baik. Dengan berkembangin sistem karaster tiga dimensi tersebut, itu artinya penerapan karaster multiguna juga akan sangat berkembang baik dari segi teknis, teknologi, hukum, dan sosial politik. Yang kedua yaitu menurut saya sebaiknya pelajaran karaster multiguna harus mengikuti dengan tren karaster yang sedang berkembang, yaitu karaster tiga dimensi. Dengan adanya seminar-seminar berkementerian dan praktisi seperti supernames, memberikan wawasan yang semakin luas pada mahasiswa tentang penerapan karaster tiga dimensi. Menurut saya, mata kuliah karaster multiguna seharusnya sudah harus banyak membahas tentang aspek teknis perwujudan karaster tiga dimensi, seperti aspek pengambilan data, aspek pengembaran secara tiga dimensi, dan aspek perhitungan luas dan volume dalam karaster tiga dimensi. Kemudian menurut saya, mata kuliah karaster multiguna juga seharusnya dapat belajar tentang kesiapan teknologi-teknologi apa saja yang perlu digunakan dalam penerapan karaster tiga dimensi. Begitu teknologi dalam segi pengambilan data, penyimpanan dan penyediaan data, dan yang terakhir menurut saya, mata kuliah karaster multiguna hadir dalam penyurian dan pembelajaran tentang aspek legal secara hukum dan sosial. Dan nantinya lulusan-lulusan dari mata kuliah karaster multiguna paham dalam aspek teknis, aspek hukum, dan aspek sosial dalam penerapan karaster tiga dimensi. Dan yang terakhir yaitu menurut saya di kelas keseluruhan yang paling aktif yaitu saudara Eskandilur Karnain. Karena di kelas dia sering bertanya dan sering menanggapi jika ada pertanyaan dari dosen. Dan di kelompok saya ketika melaksanakan tugas besar semua anggota bekerja dan memberikan sumbangsinya masing-masing mulai dari pengambilan data, pembuatan laporan, pembuatan PPT serta pembuatan model tiga dimensi. Jadi jika lo dikatakan paling effort dan paling tidak effort maka jawabannya tidak ada karena semua pekerja sama sesuai dengan pembagian tugas yang telah dibahami. Terima kasih.